Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris jadi salah satu pejabat yang memilih untuk memakai headphone kabel ketimbang headphone bluetooth. Tiga mantan pembantu kampanyenya mengungkapkan bahwa hal itu dilakukan Harris karena kekhawatirannya terkait keamanan koneksi bluetooth. Menurut ajudannya, pada pertarungan Senat 2016, Harris lebih suka mengirim SMS daripada email dengan alasan yang sama. Pakar keamanan cyber mengatakan, para politisi dan kalangan VIT lainnya mungkin akan cenderung menghindari bluetooth, sebab kelemahannya yang dapat diretas dan mengancam keamanan informasi yang dikirim maupun diterima. Clay Miller, CTO SyncDoc yang berfokus pada keamanan seluler, mencatat bahwa koneksi bluetooth dapat di-hack untuk mengendalikan perangkat dan memasang kode berbahaya, yang memungkinkan peretas mendengar percakapan di telpon dengan mengubah telpon menjadi mikrofon rahasia. Jason Kent, hacker asal Sequence Security, mengatakan bluetooth dapat digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan keamanan pada ponsel karena bisa mengekstrak informasi penting dari sana. Menurut Chuck Everett, Direktur Advokasi Keamanan Cyber Deep Instinct, penjahat juga bisa memanfaatkan pemindaian bluetooth untuk menemukan perangkat dan mencurinya. Saat ini, bluetooth memang sangat berguna, terutama untuk teknologi nirkabel. Di sisi lain, tentu ada beberapa risiko keamanan dan serangan yang bisa terjadi, seperti blue smacking, di mana perangkat akan ditransfer data-data yang sangat besar yang bisa menyebabkan error atau kerusakan pada perangkat. Lalu ada blue jacking, atau gampangnya pembajakan. Biasanya, itu dilakukan untuk mengirimkan spam iklan pada targetnya. Spam bisa berupa phishing, yaitu pengirim menyamar menjadi lembaga kepercayaan target untuk melakukan penipulan agar target mengklik tautan web berisi malware berbahaya dan memasukkan data pribadi, sehingga bisa menginfeksi perangkat target. Selanjutnya ada blue snarving, di mana pembajak dapat mengambil data penting dari target, lalu yang menyeramkan adalah blue bugging, atau penyadapan, untuk mengeksploitasi perangkat target. Jadi, apa yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko tersebut? Perlu diingat, dasarnya bluetooth memerlukan jarak yang dekat untuk bisa terdeteksi, sehingga kamu tidak perlu khawatir dengan peretasan jarak jauh. Namun yang perlu diperhatikan, sebaiknya kamu menghindari penggunaan bluetooth untuk bertukar informasi pribadi. Jangan sekali-kali menerima permintaan hubungan dengan perangkat yang tidak dikenal. Dan yang terpenting, jangan lupa mematikan bluetooth saat tidak digunakan.